Tim pidana khusus Kejati Sumsal kembali menetapkan dua orang tersangka terkait lasus dugaan korupsi pada kegiatan, pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2019-2023. Kedua tersangka yakni RD selaku Kepala Cabang PT Info Media Solusi Net 2023 dan MH selaku Kasih Program Pembangunan Ekonomi Desa pada Dinas PMD Ngubah pada Kamis 15 Agustus 2024. Kasih Pankum Kejati Sumsal Vani mengatakan, sebelum ditetapkan tersangka, RD dan MH terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan ditemukan alat bukti yang kuat, sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka selanjutnya. Dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Palembang dari tanggal 14 Agustus sampai 2 September 2024 jelas Vani. 5 aliran uang yang bersumber dari dana kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan internet desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2019-2023. Dengan total Rp 1.840.950.000.